Karena gue tau pada... Kayaknya lo bisa dibeli gitu ya? Satu, yang pertama. Yang kedua, dia belum kerja. Baru lulus S2 dari luar negeri. Mentang-mentang orang tuanya kaya. Duit bapaknya. Gue bilang gini ke dia. Lo lebih baik jemput gue pake motor. Tapi itu hasil kerja lo. Gue akan sangat bangga dibandingkan lo jemput gue pake mobil sport. Itu waktu bapak. Cakep. Ini dia dibangun cewek. Bener nih kayak begini. Bener. Salah satu kenapa gue memilih suami gue ini adalah... Dia tuh seorang dokter pada saat bersama dengan gue. Lagi mau spesialis. Terus dia cuma ngajak gue makan. Gue tuh selalu ngetes orang dengan cara ngedatenya. Lo mau ngedate yuk dimana? Biarkan dia mau milih gitu. Gue gak pernah merequest. Gue pengen tau. Lo tuh nganggep gue tuh dimana levelnya. Sesuai dengan kantong lo dong. Iya dong. Terus dia bilang gini. Aku masih belajar nih spesialis. Gajinya gak seberapa. Tapi nanti kalau aku udah selesai. Aku ngajak kamu ke restoran yang paling bagus yang kamu suka. Kita pertama disini dulu ya. Nasi uduk gondang dia. Itu gue cinta banget sama dia. Oh my. Langsung oke gue kayak yakin nih cowok buat gue. Oke jadi anda kalau lagi mau mendekati wanita. Bawalah ke nasi uduk gondang dia. Langsung tuh wanita klepek-klepek. Lo mau dokter ke? Mau insinyur ke? Mau apa? Nasi uduk gondang dia. Aku begini gara-gara dia. Bukan gitu dad. Karena gini gue itu suka cowok pintar. Jadi ketika dia pintar dia akan bisa menciptakan uang. Tetapi kalau dia gak pintar mau uang sebanyak segunung pun. Ketika dia gak tau mengelolanya lama-lama kan gunung itu akan habis juga. Akhirnya dia gak bisa apa-apa. Kalau memilih cowok pintar atau kaya raya. Iya pilih pintar lah. Dari pintar itu. Cowok pintar adalah cowok yang makannya di nasi uduk gondang dia. Itu intinya. Dia begitu gara-gara dia. Iya. Karena kalau misalnya dia hanya mengandalkan harta bapaknya. Tapi dia gak tau bagaimana mengelola harta bapaknya. Abis juga. Bapak ibunya generasi udah gak ada. Terus dia ngurusin. Collapse dad. Jadi kalau anda mau mendapatkan wanita cantik. Orang tua anda harus miskin. Gak. Gak. Gak gitu juga. Gak gitu juga. Supaya tidak menghabiskan harta bapaknya. Juga sih bener-bener dong. Maksudnya gue walaupun misalnya bapak lo kaya. Dan lo juga harus bekerja dong. Kerjakan sesuatu bukan dari hasil bapak lo aja. Lo juga menciptakan sebuah hasil yang mungkin dari kecil lama-lama jadi besar. Itu maksud gue. Oke. Jadi jangan mengandalkan orang tua. Hmm. Boleh mengandalkan tapi tetap beri di kaki lo. Mungkin modalnya dikasih orang tua. Gak masalah dong. Masa orang tua mau ngasih modal. Lo tolak. Tapi bagaimana lo bisa memanfaatkan lo bertanggung jawab dengan modal yang kecil jadi besar. Dari hasil besar itu lo memberikan sebuah mobil biasa-biasa aja. Kan ada step yang tadi gue bilang. Dua tahun bekerja mobilnya ini. Tiga tahun bekerja mobilnya ini. Gue suka berproses. Ada proses. Jangan menikmati fasilitas dari orang tua anda. Itu. Berlebihan. Itu. Itu. Bagus. Bagus. Jadi kesimpulannya. Pertama cowok matre. Cewek matre. Tergantung dari apanya dulu ya. Yang diminta apa. Hubungannya seperti apa. Tapi kayaknya gue ngambil satu sisi yang lain dah gitu. Gue ngambil sisi yang lain ya. Itu adalah. Anda baru berarti ketika anda bisa menghasilkan sesuatu dari jerih payah anda sendiri. Bukan dari pemberian orang. Bahkan orang tua anda. Karena itu privilege doang. Itu kan lo sendiri deh. Yes. Karena kalau it's given. It can be taken. Hmm. Gitu ya. Bener ya. Bagus sekali. Beda dengan episode tadi ya. If it's to be, it's up to me. Bukan orang lain. If it's to be, it's up to me. Makasih lo. Anda berdua itu membuat saya balik lagi kecerdasan. Kita break. Tunggu kita lanjut lagi di Dennis Conners after this. Eh tunggu tunggu. Tapi gue pernah baca ya Det ya. Katanya justru orang. Yang mencurhatkan kepada seorang itu. Itu ada sebenarnya membuang sampah loh sebenarnya.